Assalamualaikum, kita buat kue lebaran lagi yuk bun, ya rasanya manis dan gurih. Teksturnya garing dan renyah, cara buatnya mudah. Moto gimana cara buatnya dan bahannya apa saja. Yuk simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, siapkan wadah. Tuangkan 250 gram tepung ketan, 100 gram tepung tapioca, 100 gram gula halus, Tambahkan 1.4 sendok teh garam dan 2 sendok makan wijen. Untuk mengaduknya, aku menggunakan kitchen utensil round spatula by Idealife EL172B yang ekstra panjang 36 cm dengan perlindungan baja, tahan karat dan tahan panas. Tersedia 2 pilihan warna, yaitu warna pink dan lilac. Kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian tambahkan 65 ml santan instan. Tambahkan 1 butir telur. Kita aduk rata. Oh iya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan tekan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan resep penarik lainnya. Terima kasih. Kita tambahkan 150 ml air secara bertahap. Aduk hingga tercampur. Untuk resep lengkapnya, sudah aku tulis di kolom deskripsi. Jadi kalian langsung cek aja di bawah judul. Setelah kita tuangkan semua airnya, hasilnya seperti ini ya. Teksturnya jadi lembut. Untuk menggorengnya, aku menggunakan deep frypan cookware by Ideal Life IL24DFP. Yang memiliki kapasitas 3,7 liter. Dibuat dengan teknologi Jerman, non-stick dengan lapisan motif marmer yang cantik dan mewah. Langsung aja kita semprotkan adonannya ke dalam minyak hangat. Kalau kalian tidak punya alat semprotan seperti ini, bisa diganti dengan botol bekas atau bisa juga menggunakan plastik segitiga ya. Kita semprotkan adonannya hingga penuh. Untuk menggorengnya, kita menggunakan api sedang cenderung kecil ya, agar tidak mudah gosong. Setelah selesai kita semprotkan, ini kita diamkan sebentar, jangan langsung dibalik ya. Kalau sudah kokoh, bisa kita balik secara perlahan. Ini kita bulak-balik sambil kita pisahkan untuk bagian yang menempel ya. Oke, seperti ini sudah mulai kecoklatan ya. Tetap kita goreng hingga sedikit lebih keemasan lagi. Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, berarti sudah matang, siap untuk kita angkat dan tiriskan. Ini dia, stick wijennya sudah siap disajikan. Rasanya enak banget, manis dan gurih. Teksturnya garing dan renyah, cara buatnya mudah. Cocok banget untuk jadi isian toples lebaran. Jangan lupa dicobain ya resepnya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Untuk peralatan yang aku gunakan, yaitu set spatula dan di-fry pan cookware. Semua by Ideal Life. Link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi. Yuk, yang mau samaan bisa langsung di-order ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasihikel. Terima kasih.